Selamat malam, kalau Tim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahman, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita wali kalau Tim Headline Malam edisi kali ini, Badan Narkotika Nasional Kota Balipapan sepanjang tahun 2020 mengungkap sebanyak 8 kasus narkoba dengan tersangka 9 orang. Berikut informasinya. Bertempat di Aula BNN Kota Balipapan, pada selasa pagi, Kepala BNNK Kota Balipapan mengumumkan pengungkapan sepanjang tahun 2020. Dalam tahun ini, sebanyak 8 kasus peredaran narkoba berhasil diungkap dengan jumlah tersangka 9 orang. Jumlah pengungkapan kasus sendiri jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2019 silam, hanya saja untuk jenis narkotika yang berhasil diungkap berbagai jenis. Berbeda pada tahun sebelumnya, hanya jenis sabu-sabu. Kepala BNNK Balipapan mengatakan pada tahun 2020, semua tersangka hanya pria dan sudah memenuhi target yang ada, di mana target yang diberikan hanya 4 kasus saja, namun BNNK mampu mencapai 8 kasus pengungkapan narkoba di Kota Balipapan. Kepikatan yang kami lakukan diantaranya adalah mulai dari pemberantasan dulu, karena pemberantasan biasanya yang banyak diminati. Jadi saya jelaskan bahwa seksi pemberantasan BNNK Kota Balipapan telah melakukan 8 kasus dengan tersangka 9 orang, karena semuanya laki-laki tahun ini, kalau tahun dulu ada perempuan, tahun ini tidak ada. Ini sebenarnya belum milik target, kami hanya target 4, ini adalah 100% lebihnya, karena kami bisa melakukan efisiensi anggaran sehingga bisa kita terkaper 8 kasus. Kalau melihat jenis barang bukti, mungkin barang buktinya tidak sebanyak tahun 2019 yang lalu, 2020 ini cuma bervariasi, bervariatif. Rekan-rekan bisa melihat di sini, kami sudah ada mengungkap ekstasi sekian banyak, juga ada tembakau sintetis. Kalau tahun dulu hanya kita jenis satu-satu, satu-satu. Keberhasilan BNNK Balipapan tidak lepas dari kerjasamanya antara pihak kepolisian lainnya, termasuk masyarakat, untuk bersama memberantas peredaran narkoba. Dari Balipapan, Muhammad Idristim, Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselok berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Berdali untuk memenuhi kebutuhan hidup, seorang pria mencuri burung kicau dan menjualnya dengan harga murah. Atas perbuatannya, tersangka dibekuk polisi di rumahnya. Berikut informasinya. Muhammad Marzuki, 30 tahun, digiring petugas kepolisian Polsek Balipapan Utara pada Rabu 23 Desember 2020 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka mencuri burung di kawasan Geraha Indah Balipapan Utara pada 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 wita. Oleh tersangka, burung kicau jenis cucak hijau ini diambil di depan rumah korban. Tersangka menjual burung seharga Rp40.000 untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara burung tersebut merupakan burung juara dengan harga jual mencapai Rp3 juta. Oleh polisi, saat ini burung kicau dititipkan kepada korban lantaran harus dipelihara. Mas, diincar sudah lama enggak? Diincarnya sudah lama? Diincar apa? Burungnya sudah lama? Sudah kebetulan lewat. Dijual berapa burungnya, Mas? Hah? Dijual berapa? Rp40.000. Rp40.000. Sampai tahun tak perlu harganya sampai Rp3 juta sama? Enggak. Itu kamu sengget, Kak? Kamu sengget atau gimana? Jadi, posisinya di mana burungnya? Ambil lagi. Di depan rumah. Di depan rumah, ya. Di depan rumah, Mas. Di pres. Oh. Saat ini tersangka mendekam di balik jeruji sel tahanan Polsek Balikpapan Utara dengan pasal 363 Subsider, 362 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idristim, Kaltim TV. Antisipasi kelangkaan bahan bakar minyak dan gas LP Jelang libur natal dan tahun baru, Pertamina, Kalimantan telah menyediakan stok hingga pelosok terluar. Berikut informasinya. Jelang libur natal dan tahun baru, Pertamina lakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan stok bahan bakar minyak dan kelangkaan gas LPG. Di prediksi jumlah konsumsi bahan bakar minyak jenis premium akan mengalami kenaikan sebesar 1% dari jumlah kebutuhan harian 2.930 kiloliter. Petralet mengalami kenaikan 2% dari jumlah konsumsi normal harian 3.101 kiloliter. Pertamak mengalami kenaikan 1% dari konsumsi normal harian sebesar 584 kiloliter per hari. Untuk konsumsi gas oil seperti solar, DEXLite, dan Pertamina DEX secara umum mengalami penurunan sebesar 2,3%. Mengacu pada data Nataru 2019, namun kebutuhan akan gas oil tetap disiagakan sesuai kebutuhan. Sementara untuk kebutuhan LPG, diprediksi akan naik sebesar 5% dari rata-rata stok normal bulanan 1.657 metrik ton. Dan penambahan LPG 3 kilogram telah dilakukan sejak 2 minggu terakhir. Kauan sekalian dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, Pertamina Marketing Operasi 7-6, kita melaksanakan beberapa langkah ya. Dalam rangkah memastikan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik dan aman. Yang pertama kita sudah membentuk satgas, ya dari mulai tanggal 7 Desember kemarin. Insya Allah kita akan melaksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari. Jadi, intinya satgas ini adalah untuk memastikan pelayanan kita ke masyarakat itu bisa dilayani dengan baik, lancar, dan dalam level yang diharapkan. Ya, kemudian berikutnya lagi, kita juga berkondensi dengan instansi terkait ya. Kepolisian, Pemda, LLAJR, dan perhubungan untuk memastikan pelayanan kita berjalan dengan baik. Kemudian angkutan kita, mobil tanki ya, merah putih ataupun biru putih ini bisa jalan ke lokasi-lokasi dengan aman. Kemudian yang lainnya lagi, kita mempersiapkan SPBU-SPBU maupun lembaga penyalur kita lainnya supaya kondisi-kondisi tertentu ya, jalur wisata. Kemudian poros-poros utama seperti Balikpapan Samarinda, kemudian Samarinda Keberau, itu aman ya. Jadi sehingga SPBU kita ada. Nah, kita mensiagakan semua SPBU-SPBU yang ada di jalur utama tersebut, tetap tersedia BBM-nya. Kemudian masyarakat juga yang lalu lalang dalam langkah wisata, mengunjungi keluarga, kemudian juga dalam langkah beribadah, itu bisa beribadah, berpindah kota dengan baik tentunya dengan ketersen BBM dan LPG yang di masa saat. Dengan adanya upaya penambahan stok baik BBM dan LPG, diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Terima kasih telah menonton! Pusyawara wilayah Partai Amanat Nasional Kelimantan berhasil menetapkan satu orang nahkoda baru untuk memimpin partai lima tahun ke depan. Sigit Wibowo dipilih secara bulat oleh tim formatur menggantikan Darly Spatalongi yang telah mengemban amanat selama 10 tahun. Suasana pandemi COVID-19 terasa dalam hajatan musyawara wilayah Partai Amanat Nasional yang digelar di Barum Hotel Aston Samarinda. Berserta dibatasi hanya 50 orang di dalam ruang sementara para simpatisan bisa menyaksikan secara virtual. Ketua Dewan Pengurus Pusat Julkifli Hasan yang mengumumkan terpilihnya Sigit Wibowo menggantikan Darly Spatalongi. Sistem pemilihan ketua setelah melewati masa pendaftaran calon formatur di tingkat wilayah yang kemudian dibawa ke pengurus pusat. Bersama dengan Sigit Wibowo sebagai ketua DPW Pankal Tim yang juga ketua tim formatur, didampingi Baharudin Demu dan Sofian Zafar. Pesaing Sigit yakni Erwin Isharudin didaulat menjadi Majelis Pertimbangan Partai. Pertama begini, ini kan keputusan DPP dan memang musyawil itu berbeda dari musyawil-musyawil sebelumnya. Kalau untuk tahun 2020 ini memang yang menentukan tim formatur dan ketua terpilih itu DPP. Nah sebagai kader, selaku kader harus menghormati dan tuntut kepada apa yang dikutuskan oleh DPP. Nah begitu, jadi ya ini keputusan DPP dan dihormati. Tidak boleh ada satupun kader di depan, di Kaltimi, tidak tunduk kepada aturan yang sudah dikutuskan oleh DPP. Harapannya Bang, setelah ketua terpilihnya, ini sikit. Harapannya, pertama ini kan kalau harapannya insya Allah, kami bersama dengan ketua terpilih ini kan pasti bahu-membahu. Bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan perolehan suara PAN di Kaltim. Dan segera insya Allah, ya target kami harus naik. Sejumlah harapan muncul dari para kader-kader PAN, diantaranya berharap Sigit Wibowo yang kini wakil ketua DPRD Kaltim mampu menjadi lokomotif partai ke arah perubahan yang lebih baik. Selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo yang sudah dikutuskan oleh DPRD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Kaltim agar supaya konsolidasi ditindakkan untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa. Sementara Darlis Patolongi yang menjadi ketua PAN selama 10 tahun diminta oleh Ketua Umum Julkifli Hasan menjadi pengurus partai level pusat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah harapan muncul agar Partai Amanat Nasional Kalimantan Timur di bawah nangkoda baru Sigit Wibowo membawa arah baru pada masa jabatan 5 tahun ke depan. Agenda-agenda politik menuju pemilu 2024 dipersiapkan, terutama menyiapkan infrastruktur partai hingga tingkat RT. Musyawarah wilayah DPW PAN Kaltim sudah selesai digelar setelah 4 formatur ditambah 1 unsur DPP PAN mengadakan rapat, akhirnya salah satu anggota formatur. Sigit Wibowo terpilih, menahkodai partai berlambang matahari terbit itu. Sigit Wibowo kelahiran Balikpapan 4 September 1977. Aktivis yang lama berkecimpung di non-government, organisasi itu saat ini duduk menjadi wakil ketua DPRD Kalim dari daerah pemilihan Balikpapan. Ya tentu saja kami berharap pengurus baru bisa senantiasa meningkatkan soliditasnya sama kadar, kemudian kepeduliannya kepada masyarakat sebagaimana apa yang disampaikan oleh kondisi tadi, agar teman-teman menempatkan bahwa berpolitik itu adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi mudah-mudahan itu diberikan ke teguh, sehingga semua kadar bisa berpolitik melalui Partai Amanat Nasional dengan baik, tanpa melupakan amanah masyarakat, amanah rakyat. Baik yang duduk di legislatif, maupun yang menjadi pengurus partai di semua tingkatan. Partai Amanat Nasional menempatkan lima wakilnya di DPRD Kalim sehingga berhak atas satu kursi pimpinan. Partai ini pernah juga berjaya mengirim wakilnya ke DPR RI yakni Muhammad Yassin Kara pada periode tahun 2004 hingga 2009. Sigit Wibowo diharapkan mampu mengulang sukses menempatkan wakil PAN pada pemilu 2024. Dengan terpilihnya Pak Sigit ini harapannya seperti apa? Yang pertama, ya kita ucapkan selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo. Insya Allah, tidak ada orang yang berintah dia akan menjadi kepertihan tim. Yang jelas, harapan-harapan kami sebagai keadilan, maupun sebagai pengurus, sekaligus sebagai anggota di Partai Profesikal Tim, agar supaya konsolidasi ditinggalkan untuk infrastruktur partai itu sangat diutukan di masa-masa mendatang. Harap agar supaya itu pertama konsolidasi, ya lebih kegurus ini harus lebih banyak turun ke lapangan, melihat perkembangan apa yang terjadi. Timkal Tim TV melaporkan. Tim Batman Reskin Polsek Balikpapan Utara membekuk spesialis pencurian roda 4 antar kota, tersangka melakukan aksi pencurian di kota Samarinda. Berikut informasinya. Tersangka Muhammad Rasid, 26 tahun, warga Samarinda harus mendekam di balik jeruji sel tahanan Polsek Balikpapan Utara, lantaran dibekuk di kawasan hutan kilometer 15 Karangjoang pada Jumat. Awalnya tersangka Muhammad Rasid mengambil kunci mobil, yang tergantung di dalam mobil yang terparkir depan depo mebal. Saat malam tersangka kembali ke mobil dan mengambil mobil, dengan menghidupkan mobil dan langsung membawa kabur. Korban yang mengetahui langsung mengejar dengan sepeda motor. Tersangka menghentikan mobil di kilometer 15 dan lari ke dalam hutan. Polisi membekuk tersangka di dalam hutan tanpa perlawanan. Sempatan sore ini kita akan diri kasus pencurian mobil R4. Jadi kejadian jam sekitar 14.30, pelaku ini mengambil kunci dulu. Jadi pelaku ini sudah melakukan observasi pengintian, begitu ada lengah mobil diambil kuncinya dulu. Setelah diambil kunci, sekitar jam 19.30, ada kesempatan baru mobil disetar kunci di bawah lari. Pada saat lari, TKP kan bulu satu setengah, TKP. Ketang-tang kan di kelima belas. Karena korban dikejar dari anggota saya, anggota Batman, sama pemilik mobil, karyawan pemilik mobil. Begitu dengar ada mobil di bawah lari, nah korban langsung ada yang lapor disini, ada yang mengikuti mobil itu. Setelah dikejar, di kelima belas, karena dia tidak bisa lari lagi, mobil ditarun pergi ke jalan. Dia lari ke hutan. Pada saat dia lari ke hutan, anggota reskrim Posen Balapan Utara, beserta karyawan dan masyarakat, ikut membantu menyari di hutan di kelima belas. Alhamdulillah bisa ditemukan. Kemudian, pelaku ini adalah spesialis R4. Di Samarinda Seberang, dia melakukan pencurian mobil R4 curah, sedang. Berapa harga mobil yang rata-rata dijual? Rp25.000. Berapa? Rp25.000. Sampain kerja gak mas? Gak kerja. Uangnya buat apa? Dipakai aja. Buat dipakai aja ya? Oke, siap. Barang bukti berupa mobil pick-up dengan nomor polisi 8697K diamankan. Korban alami kerugian Rp70.000.000. Tersangka diancam pasal 362 dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idristim, Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Tahun baru 2021 sudah di depan matal, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Poli sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Pol Dekal Tim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi kluster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat di susul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru, Pak, seperti apa? Pasti aman kan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin tidak akan menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan-kemungkinan biasanya ini kan, Pak, ya? Seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian? Ya, ini kan Pak Guru sudah menggunakan edaran tuh. Nggak ada kerumunan. Kalau bisa, tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya masalah. Nah, surat edaran itu saja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran, Pak, ya? Pembubaran dikumpulkan? Angka penularan virus corona di Kaltim menurut terilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan, kumulatif sekal tim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian, sebanyak 17.933 sembuh. Dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini, kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbuhan pemerintah. Stay at home. Demikian, Kaltim Hardin malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.